Masih suasana liburan? Anda tertarik untuk menjelajahi luar angkasa? Ternyata untuk menjelajahi luar angkasa ini ternyata bisa dilakukan di Jakartal melalui wahana edubisata Antariksa Skyworld di Taman Mini Indonesia Indah. Dan berikut adalah penelusuran dari reporter Fahda Indi dan juru kamera M.Ishab. Halo pemirsa, momen tahun baru 2022 ini menarik antusiasme warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk berwisata di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang berada di Jakarta Timur. Jika dibandingkan dengan momen natal kemarin ini mengalami peningkatan jumlah pengunjung dimana pada momen natal pengunjungnya ini sekitar 12.000 namun pada 1 Januari 2022 kemarin pengunjungnya mencapai 15.471 orang. Nah salah satu unit rekreasi yang menjadi favorit saya pemirsa ini adalah edubisata Antariksa Skyworld. Seperti apa di dalamnya? Mari ikuti saya. Skyworld merupakan unit rekreasi di TMII yang sengaja dibangun sebagai wahana edukasi berbasis pengetahuan luar angkasa. Menjelajahi luar angkasa di sini dimulai dengan berbagai model edukasi tentang ilmu perbintangan hingga visual terciptanya alam semesta melalui sinema lima dimensi yang menampilkan video edukasi soal tata surya, bulan, matahari, dan berbagai planet. Pengunjung juga akan melewati ruang roket atau roketarium yang berisi sejarah perkembangan bentuk dan peluncuran roket dari berbagai negara di dunia. Wahana dunia Antariksa Skyworld ini sudah mulai dibuka sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2016. Pada hari ini saya memantau ini memang banyak ya keluarga yang berkelibur ke sini atau kelompok-kelompok pertemanan tertentu begitu ya yang ikut melihat tak hanya informasi-informasi menarik mengenai luar angkasa namun juga ada nilai edukasinya. Nah itu ya pemirsa, jadi tadi memang di sini tuh banyak sekali edukasi-edukasi mengenai luar angkasa yang tentunya ini berada di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Untuk pemirsa yang mau datang ke TMII setelah jam 12 siang, ini patut diperhatikan karena pada saat akhir pekan seperti saat ini, ini ada penerapan ganjil genap di kawasan TMII. Jadi disesuaikan dengan hari yang berkaitan, ya ini kalau tanggal genap maka harus datang di menggunakan kendaraan dengan plat genap, ketika ganjil juga datang dengan plat ganjil yang diterapkan dari pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Fahada Indih, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan.